tes 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel modul gimang A69 A69 NGPS Oke spesial di tanggal 13 Oktober 2024 kita pengen bagikan modul Majest Speed yang versi 3 kemarin banyak yang sempat gua spoiler Nah jadi disini kita pengen bagikan juga untuk modul terbarukan dalpik optimizer banyak nah seperti ini untuk tampilannya Bapak aja sih fitur terbarukan dari modul Majest Speed Speed algame dan emulator jadi langsung saja banyak disini kita spoiler dulu ada pun untuk tutorial cara pemasangannya di pertengahan video ataupun di akhir video banyak seperti itu Oke jadi kalian langsung saja cari linknya di deskripsi ini banyak untuk yang pakai password dan no password Nah jadi seperti itu banyak ada untuk passwordnya di pojok kanan atas ini nah dan buat kalian yang nggak pengen pakai password password dan nggak pengen pakai short link kalian tinggal berlangganan di channel ini cuman 10.000 doang banyak atau 10 kali Nah jadi tunggu apalagi abang bisa langsung cobain ini modul Nah jadi untuk yang gratisan kalian tinggal cari aja yang pakai password dan klik no password selama 10 kali banyak skip short link Oke jadi langsung saja disini kita ke pembahasannya kita spoiler dulu banyak sebenarnya sebelum kita menjalankannya kita coba lihatin sebenarnya disini disarankan sih ya kalau HPnya terlalu kentang kalau dirasa ya kalau dirasa HPnya terlalu kentang abangnya tinggal pilih aja sekia GL ataupun sekia Pika banyak ataupun untuk refresh rate nya kalian tinggal menyesuaikan dari HP HP kalian Oke mohon maaf kalau agak sedikit noise beberapa hari ini di tempat gua hujan terus makanya kemarin itu kagak rekod suara guys ya ini terpaksa aja guys karena udah mulai ada suaranya ya baru aja nih hujan baru-baru aja mau mulai rekod langsung hujan lagi guys geblek geblek dasar kambing Oke terus saja kita pilih satuan aja banyak bahwa sih bedanya dari semua tik sebenarnya semua tiknya ini sama aja perbedaannya hanya di segi nilai ataupun value dari sesuatu tweak banyak semisal kalau 60 gue aturnya value-nya di 60 kalau 90 gue aturnya value-nya 90 dari setiap tweaknya banyak ada pun kalau Open GL sekia GL pulkan Molten GL dan Molten Pika itu value-nya juga banyak tolong perhatikan disini Bang kok nggak ada file uninstall nya memang kayak gitu Bang lu masa gua lu suruh gua bikin script 3000 gini guys sampai 3000 susah guys dan lagi kalau kita bikin settings delete ga semua HP bisa biasa guys kadang tuh kalau kita setting delete kita bikinkan itu dia malah HP itu ngebuk guys jadi mohon dimengerti banyak dengan yang gua maksud ini lu bayangin aja satu satu modul aja ini 3000 script lu bayangin berapa modul di sini guys 12345 ya pokoknya kalian hitung aja sampai berapa tuh banyak banget kan guys nah jadi tolong dimengerti guys dikasih aja sukur guys kali malah nyolot co ya kalau memang kagak cocok ya tinggal di reset aja HP kalian guys kayak gitu aja ya di sini modul gua cocok-cocokan tapi kalau bener-bener work ya mantep banget dah Oke jangan langsung saja disini gua saranin kalau HPnya terlalu kentang pilih aja sekia GL tapi kalau mau apa yang lebih HD atau grafiknya lebih bagus kan tinggal pilih aja modul NGL modul Pika open GL ataupun pulkan tapi kalau HPnya dirasa terlalu kentang sekia GL atau sekia pika aja Oke ini kita ambil contoh kita pulkan banyak kita spoiler dulu ada pun yang terbarukan itu kemarin sebentar Hai yang paling spesial disini kita menambahkan tweak activity manager banyak untuk parameternya perhatikan apa parameternya dari tweak activity manager banyak ya bedanya cuman disitu jadi tolong perhatikan disini sebelah bawah ini sampai 3000 gila Oke nah ini banyak nih kalian bisa bedain aja dengan file sebelumnya di modul speed jadi disini untuk setting put activity manager konstannya jadi disini panjang banget banyak sampai dengan ke bawah nih Oke ada pun untuk tweak tambahannya disini ini untuk setting the piece ideal nya juga gua tambahin untuk parameternya tersendiri kalian bisa lihat dengan jelas dan tweak tambahan power manager konstan APP proses konstan memory konstan network management konstan battery manager konstan bateri tip konstan binder call start terus vibration konstan dos konstan FG service konstan backup manager konstan melebak buat pubg alam konstan sini gua aturnya kosong aja banyak always on display konstan juga terus ide konstan dan job scheduler konstan banyak pokoknya sini juga lengkap banget nah bedanya cuman dari segi tweak setting put doang banyak kalau abang perhatikan nah jadi disini warok parah apa teman-teman yang berlangganan sudah cobain juga sih nah ada produk tweak dalpik disini sebenarnya gua lebih buat temen-temen yang kagak support aja guys nah jadi disini kita bikinin file cadangan untuk tweak cmd nya banyak jadi buat temen-temen yang kagak support di sini di Android 14 banyak jadi kalau kagak support di disk opt kagak papa jadi kalau tweak cmd nya aja yang berhasil jadi itunya aja yang berhasil banyak aja kalau kagak berhasil untuk tweak disk opt nya kagak papa untuk Android 14 banyak tapi gua rasa untuk Android 14 kebawah aman oke kesini gua saranin kalau kalian pengen lebih enak bermain game semisal mobile Legends kalian pilih yang speed aja banyak nih speed nah ada pun untuk mode bermain game APS misal prepare ataupun pubg ataupun CODN kalian pilih speed profile gitu nah kalaupun kayak Genshin game game open world kayak apa apa lagi itu namanya guys Genshin watering wapes nah atau watering wapes kalian pilih aja everything nah seperti itu banyak ada pun untuk tweaknya kita coba spoiler sedikit disini nah ini banyak untuk compelnya disini kalian bisa cobain aja di sini ada tweak terbaru cmd pak kagk kompel M everything strip app nah ini paling spesial banget guys dan di sini juga untuk pengaturan eh perizinannya lengkap banget kalian bisa lihat aja alamat untuk pengaturan EPS stream juga ada ya di sini juga kagak ada yang installnya bang ya dan pertanyaannya apa juga itu yang harus di uninstall guys kagak ada yang perlu di uninstall juga banyak daya play spesial sesuai dengan yang gua spoiler kemarin di sini untuk tweak am broadcastnya lengkap banget banyak tapi di sini kurang lengkap dan sekarang sudah sampai versi tiga guys jadi buat kalian yang penasaran untuk hasilnya untuk tweak am broadcast kalian tinggal berlangganan aja di channel ini cukup dengan sepuluh ribu doang atau 10k doang seperti itu nah jadi di sini enggak sama seperti di versi tiganya banyak disini kurang lengkap sampai clear APP memori aja tetapi untuk versi tiganya lengkap banget yes nah bisa untuk mode-modenya disini gua sesuaikan juga dari 60 sampai 120 fps ya bedanya sih tweak tambahan am broadcast terus tweak kompel yang lebih stabil kan ya ya nanti guys untuk opel ini nanti kita perbaikan apa ya kita share ya dua hari lagi lah dua hari lagi nah play spesial disini banyak nih tweak tambahannya kalian bisa lihat disini untuk am broadcastnya pengaturan EPS juga ada itu untuk versi tiga belum kita share nah jadi oke kalian tinggal langsung aja kita ke tutorial cara pemasangannya jadi disini gameplaynya kagak ada banyak untuk gameplaynya nanti aja di live streaming kalau sempat banget oke kalian tinggal ekstrak aja pelnya dan sini ada yang namanya folder dalpik dan modul Maje speed algem kalian tinggal buka aja dan copy dipastikan folder dalpiknya banyak perhatikan dalpik nih ya dalpik kalian tinggal copy kan aja ke storage terserah mau pakai jatarshiper atau MT manager yang terpenting copy kan folder dalpiknya ke storage nih oke nah kalau sudah selesai kalian tinggal copy kan lagi ini yang speednya nih oke yang penting itu ke storage semua guys nah jadi setelahnya kalian tinggal copy kan komennya misalnya seperti ini kalian tinggal pilih aja sesuai yang gua jelasin tadi dari sini gua lebih memilih untuk speed aja banyak sekarang oke kita jalanin dulu untuk mode speed nah habis ini kita jalanin untuk mode dalpiknya guys ya oh ini udah dalpik berarti mode speed guys untuk modul speednya guys ya Nah kalau ada notif seperti ini berarti berhasil banyak nah nih jadi perhatikan sini untuk Android 14 memang kagak cocok banyak untuk tweak tweak terbaru kan dekso PT jadi tolong maklumin nanti kita carikan dan usahakan untuk tweak-twek terbaru kannya hujan mulu guys bangki emang ya guys ya nah kalaupun sudah mental ke YouTube gua tandanya sudah berhasil banyak sengaja gua bikin mentalin ke di YouTube gua itu buat yang paham aja guys itu fungsinya buat temen-temen yang mungkin merasa terima kasih buat yang pengen support aja guys ya jadi enggak maksa juga pengen berlangganan atau enggak ya itu tinggal balik lagi ke kalian sadar diri nggak sudah enak masa enggak berlangganan guys 10ribu doang ya ya nggak apa-apa guys kita sedikit sarkas ya sebagai bentuk support aja guys udah maksa juga ya Nah kalau pun disuruh menunggu kayak gini dia akan otomatis masuk ke YouTube maka kalian tinggal closing aja nah tinggal lanjutkan untuk klik selanjutnya comment speednya tinggal pilih aja disini untuk EPSnya sesuaikan aja dan sini gua lebih memilih render ini ini banyak pulkan 120 PS karena disini HP gua itu RS4 support 120 PS Hai nah sampai dengan selesainya kalau sama seperti tadi mental ke YouTube artinya sudah selesai banget untuk cara pemasangannya tersendiri jadi untuk modul speed kali ini kalian tinggal eksperimen aja cari yang mana yang cocok buat render kalian Tolong perhatikan oke eh kalau ini ditunggu maka makin lama lagi jadi buat kalian nyoba like komentar subscribe dan jangan lupa juga untuk ngelewain tombol loncengnya Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh video bye bye ya kalau sudah masuk YouTube berarti udah tandanya udah berhasil banyak tinggal masuk aja ke game Oke selesai video bye 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 bye